Ketua MPRI Bambang Susatyo resmi memimpin pengurus pusat tiketan motor Indonesia atau PPIMI periode 2021-2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Konipusat Marciano Norman di salah satu hotel di Jakarta, Rabu pagi ditandai dengan penyerahan pataka PPIMI dari Ketua Umum Konipusat kepada Ketua Umum PPIMI Bambang Susatyo. Sejumlah program kerja telah disiapkan pengurus baru PPIMI di bawah Nahkoda Bambang Susatyo di awal kerja 100 hari PPIMI. Menghadapi event terdekat seperti Pekan Olahraga Nasional ataupun Papua PPIMI berharap dapat mengorbitkan banyak atlet-atlet muda serta menggelar kejuaraan otomotif nasional. Serta sejumlah event internasional seperti gelaran MSGP di Pulau Jawa dan Bali dan membantu pemerintah untuk mewujudkan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. PPIMI juga menggandeng TV One untuk bekerja sama menggelar event sport otomotif yang sebelumnya sukses menyelenggarakan event balap motor One Pricks. PPIMI Bambang Susatyo PPIMI Bambang Susatyo. Bagaimana pemerintah, saya akan menunjukkan pertandingan atau sirkuit di Pemanda Ida. Paporan terakhir dari Menteri PUPR, Juni ini akan selesai seluruh fasilitas kita sektor bersama. Dan akan dikandungi oleh koronan. Yang mudah-mudahan tahun 2020 ini, keinginan pemerintah dan keinginan kami, ini bisa kita berhubungkan, bisa kesejarahnya kebanyakan nasional motor sini. Dalam jajaran pengurus PPI-MI periode 2021-2024, posisi sekretaris jenderal ditempati Ahmad Sahroni, yang cukup dikenal di kalangan pecinta otomotif di Indonesia.